Dalam rangka menekan laju inflasi daerah di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo, sejumlah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bungo mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual. Dalam rangka menekan laju inflasi daerah di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo, sejumlah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bungo mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Daerah Seluruh Indonesia secara virtual di Rumah Dinas Bupati Bungo, Senin 30 Januari 2023. Dari rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, beberapa arahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi, Lebih lanjut, Mendageri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh intansi pusat hingga daerah. Selesai mengikuti rapat Wakil Bupati Bungo, Haji Saprudin Dwi Aprianto dalam wawancaranya mengatakan, bahwa pemerintah Kabupaten Bungo bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, berkomitmen dan telah bekerja untuk menekan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Bungo. Alhamdulillah kita bersyukur sampai hari ini, kondisi inflasi dibunguh dalam kondisi yang stabil dan tidak tinggi gitu kan, dan ini memang tidak lepas dari kerjasama semua pihak, termasuk TPID, kemudian dikomperkan peda Bungo yang terus bersinergi berkolaborasi, sehingga kita terus melaksanakan upaya-upaya. Dia juga menambahkan untuk angka inflasi di Kabupaten Bungo sudah cukup terkendali, namun dirinya juga mengingatkan kepada instansi terkait untuk terus bekerja dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga pangan dan komoditas lainnya. Turut hadir pula dalam rakor tersebut asisten Bupati dan DIM 0416 Bungo Tebo, Kasat Intel Polaris Bungo, Kasih Intel Kejari Bungo, Kepala OPD dan Pejabat penting lainnya. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan.